Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya caranya berlalu di channel youtube markas bunseh Nah disini kita ada programan dari bahan bunseh sancang sahabat Kita langsung kita lihat bahannya ya Untuk sancang ini dari cangkokan sahabat ini kita turun cangkok kisaran 11 bulan lalu ya Nah disitu saat kita tanam itu ada 5 bahan sahabat Dulu kita videokan juga, nanti untuk linknya bisa saya taruh di deskripsi ya Ini nanti akan kita lakukan pengatingan sahabat Nah ini untuk bahan ini belum lama ini kita videokan ya Kondisinya seperti ini Ini untuk mengarahkan kita hanya kasih ganjal Coba ini kita lepas dulu untuk ganjalnya Nah itu untuk ganjalnya seperti ini Untuk akar ini cukup lumayan Kita hanya penataan akar sahabat Itu untuk akarnya seperti ini Coba kita ambilkan semprotan dulu Nanti bisa kita cek satu-satu ya sahabat Mungkin ada yang saatnya kita sudah cutting ya Bisa langsung kita cutting nanti Nah untuk akarnya seperti ini Cukup lumayan sahabat Nah ini untuk terusannya Besarnya sudah seimbang juga ya Nanti bisa kita langsung cutting Kita lanjut ke bahan yang satunya dulu sahabat Itu kita kerjakan nanti ya Nah untuk satunya ini sahabat Untuk yang ini dulu kita menggunakan tampak depan dari sini Nah itu ya Untuk terusan kita menggunakan ini sahabat yang belakangnya Nah ini belakangnya ya Namun setelah kita Apa ya Liarkan ini ternyata untuk akar ini Dari sini kurang Nah untuk akar dari sini kurang ya Dan saya lihat tadi Untuk akar paling bagus dari sini Untuk perakaran Jadi nanti kita untuk bagian atasnya bisa kita ubah ya Yang awalnya untuk tulisan kita menggunakan ini Nanti bisa kita ubah Itu untuk perakaran paling bagus dari sini Ini untuk bagian samping akar sedah Lumayan kokoh ya Dari sebelah sini juga sama Nah dari sini untuk perakaran seperti itu Juga bagus juga ya Jadi nanti tampak depan bisa dari sana atau dari sini ya Yang awalnya dari sini sahabat Ini belakangnya ya Ini di bagian akar kurang sahabat Ini batang utamanya Kita menggunakan tampak depan dari sana tadi awalnya Namun ini kita ubah karena kita melihat kondisi akarnya ya Kalau dari sini akarnya akan terlihat sangat bekar sahabat Dengan adanya akar yang menyamping Jadi nanti untuk tulisan kita menggunakan ini Untuk cabang pertal masih kosong sahabat Namun di sini sudah ada titik tumbuh Di sini sudah muncul titik tumbuh Dari kambium Ini muncul di kambium dan sebelahnya juga Ini sudah mulai muncul di kambium Dan di sebelahnya lagi sudah ada muncul di kambium Nanti mungkin yang kita gunakan yang ini Jadi lurus dengan terusan batang utama Yang itu Jadi untuk yang lain kita eksekusi saja Kita dari sana ya Ini kita liarkan setinggi ini ya Pak Sudah kita nanam di polybag Untuk media tanam kita menggunakan pasir sungai Kita campur tanah di babuan bambu Untuk bubuknya kita menggunakan kotoran kambing Untuk tinggi polybag kisaran segini ya Ini mungkin nggak ada 2-3 ini ya Ini kita penendam sahabat Untuk akar sudah nembus ke tanah ya Makanya untuk pertumbuhan lumayan bagus Langsung kita eksekusi saja Nah untuk yang ini bisa kita buang Kita pakai yang sebelahnya itu Nah itu Disitu ada Masih kecil tidak masalah Yang penting titik tumbuhnya pas ya Daripada kita pertahankan yang sudah besar Namun kedepannya kurang bagus Sementingan kita ngulang lagi Coba ini kita cabut dulu Biar terlihat jelas Itu untuk akarnya Nah untuk bagian yang ini mungkin kita potong ya Kalau ragu kita pendekkan saja Bisa kita pendekkan ya Jadi tampak depannya nanti masih ada pilihan lagi Nah itu Untuk yang belakang bisa kita pulang bapak Yang belakang ya Nah untuk kondisinya seperti ini Ini nanti yang kita harapkan Yang di sebelahnya ini sahabat Jadi pasnya disini ya Nanti yang kita gunakan ini Kemungkinan ini nanti bisa kita press seperti ini Kita buang maksudnya ini Untuk terusan kita menggunakan ini Untuk terusan cepat langsung kita potong saja ya Ini sudah ada titik tumbuh disini Jadi kita menggunakan segini Nanti bisa kita arahkan ke sini sahabat Untuk bagian sininya ya Nah itu ini kita buang Kita katakan saja Nanti seiring pembesaran tunas yang baru ini Untuk bagian ini masih bisa besar lagi sahabat Kita potongnya agak di atasnya dulu Nah dengan begini pencahayaan bisa masuk Jadi untuk muncul tunas di bagian sini nanti Potensinya akan Ada ya Kalau sudah seperti ini Dari sini tadi kita lihat Ini sudah di sini Nanti harapan muncul tunas di sini Sudah terlihat enak Ini untuk terusan kita menggunakan ini juga bisa sahabat Nanti untuk tahun pertama di sini Tahun keduanya kita pakai tunas ini ya Di sini juga ada tunas Itu juga bisa Kita lihat saja nanti untuk perkembangan selanjutnya Ini nanti tinggal kita rapikan dan kita kasih salukambium Kita ke satunya lagi ya Nah untuk satunya ini yang kita videokan kemarin Kita lakukan pemangkasan ya Kondisinya seperti ini Coba ini Kita seleksi tunasnya ya Ini nombor di sini mungkin kita buang ini Belum lama ini ya kita videokan Kondisi sekarang seperti ini Nah ini untuk terusan Besarnya sudah Bentar lagi mungkin kita potong ya Untuk tangan pertama ini Tangan kedua ini Tangan kedua mungkin kita ngulang lagi menggunakan ini sahabat tunas ini ya Karena ini titik tumbuhnya terlalu panjang Nanti kalau kita pelihara Kedepan kita harus sambung sisip di situ Padang itu yang kita nggak sempat ya Jadi kita menggunakan tunas baru itu Gitu ya Nanti bisa kita press sahabat Untuk yang atas ini mungkin kita buang Nanti langsung kita press Kita ambil cadang dulu Nanti bisa kita rapikan ya Untuk terusan bentar lagi kita potong ini sahabat Kondisinya seperti itu Untuk tingginya Sangat bugel ini Untuk tingginya hanya segitu Nanti kita potongnya di sini sahabat Jadinya seperti bugel Jadinya seperti bugel Nah kita lanjut Cek satunya lagi ya Satunya masih belum kita Konsep untuk gradasannya sahabat Yang ini untuk satunya Kita masih pembentukan akar Mungkin nanti yang kita gunakan ini untuk tulisan ya Kita potongnya di sini mungkin Kita buat sangat bugel nanti mungkin Namun kita lihat Dulu untuk perkembangan kedepannya seperti apa Ini masih kita loss Nanti yang kita gunakan mungkin tunas ini sahabat Ini kita gunakan untuk membesarkan ini sahabat Akar di bawahnya ini ya Biasanya kalau di atasnya ada capang seperti ini Untuk akar di bawahnya ini untuk membesarkan Untuk membesarnya lebih cepat ya Contoh yang samping ini Ini ada tunas yang sudah besar Untuk akarnya juga besar di sampingnya Untuk polybagnya Hancur Semua polybagnya hancur sahabat Untuk tingginya segini Tinggi polybag ya Ini lebih besar Karena untuk bahannya juga lebih besar Makanya kita menggunakan polybag yang agak besar Ada satu lagi Satunya ini Kemarin sedikit kita Bentar ini untuk tunas ini kita buang Nah kita potong capang di sini ya Nanti nggak tahu ini nanti ke depannya seperti apa Yang penting kita olah Akarnya dulu ya Nanti ke depan tinggal kita cari tunas yang lebih pas ya Nah kita balik ke yang di awal tadi sahabat Nah kita balik ke yang di awal tadi sahabat Nah yang di awal ini ya Ini bisa kita ambil dulu kita Cari tempat yang lebih enak sahabat Untuk akar yang lembus ke bawah bisa kita potong ya Nah kondisi lebih jelasnya seperti ini sahabat Coba kita lihat belakangnya dulu Untuk akar yang pegang belakang Pernah kita Lakukan pemangkasan Satu akar ini sahabat Ini untuk Bekas potongannya ya Lumbuh tunas di sini Yang ini kita potong Yang lainnya masih kecil ini ya Aduh mengangkut sahabat Kita ke sini lagi Nah ini langsung kita seleksi untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan ya Untuk karakter cukup lumayan bagus ini sahabat Merental-merental ya Seperti ini Bekas kita seleksi tunas ini sahabat Membentuk karakter yang cukup lumayan bagus Sebenarnya untuk bahan ini apa ya Untuk potong utamanya ini Ini menurut saya ini terlalu ketinggian sahabat Ini lebih bagusnya kalau kita menggunakan Apa ya Hanya segini sahabat Ini akan terlihat sangat bugel ya Gitu Kalau seperti ini Ini terlihat agak tinggi Namun nanti kita lihat saja Ini tunas yang mengarah ke bawah Mungkin kita Buang saja ya Ini untuk kondisinya Itu yang belakang juga kita buang Ini untuk kondisinya Itu yang belakang juga kita buang Nah untuk kondisinya seperti ini sahabat Cukup lumayan apa ya Bagus ya Ini cukup lumayan cipul sahabat Untuk tingginya hanya segitu Di sini kita masih agak bingung dengan Terusan batang utama Ini kalau kita ingin bugel lagi Bisa kita Ulang Kita potong disini sahabat Itu ya Gitu akan terlihat bugel Untuk terusan bisa kita carikan disini Ini bisa kita gunakan Namun kalau Ini kita tetap menggunakan yang ini ya Terusan Tentunya yang ini bisa kita buang Karena ini sejajar Dengan yang Bagnya Jadi kurang enak Kalau ini kita pelihara Kita pelihara Untuk cabangnya ini Ini bisa kita agak Arahkan ke bawah Itu ya Mungkin nanti Apa ya Kita tetap menggunakan yang ini dulu ya Kedepannya kita lihat lagi Kita langsung seleksi bagian ini sahabat Untuk Anah cabang ya Ini bisa kita potong Ini besarnya sudah cukup Nah untuk perpecahannya seperti itu Ini cabang dari sini sahabat Nah untuk perpecahannya seperti ini Sudah terlihat jelas Nah disini kita Tetap menggunakan ini ya Untuk tulisan Jadi yang ini bisa kita buang saja Yang ini ya Karena ini sejajar dengan Yang back ini Jadi kurang enak Hah Yang ini juga sahabat Ini ada di belakang ya Misalnya di bagian belakang Kita sudah ada Buahnya angkut ini sahabat Di bagian belakang Kita sudah ada Backnya ini Ini backnya ya Disini ada lagi Kalau kita pelihara dua Nanti akan benturan Saat kita ke Anak cabang ya Nanti akan benturan Mendingan kita buang satu ini Nah kita pakai yang ini Ini nanti saat besar cukup Bisa kita potong Satunya kita arahkan ke sini ya Untuk mengisi bagian sini Di bonsai ini kalau Di bonsai ini kalau Apa ya Di lemah ini sudah biasa ya Kita mengulai bahan itu Nah ini nanti bisa Kita agak teguk ke bawah Untuk cabang kedua ya Hasilnya seperti itu Untuk tulisan bisa Langsung kita potong Kita mungkin nanti Menggunakan tunas ini ya Nah untuk kondisinya seperti ini Disini masih ada dua tunas Kita lihat dulu Mungkin yang ini bisa kita buang ya Kalau kita masih belajar sahabat Seperti saya ini ya Jangan ragu untuk memotong Yang penting bahan ini tetap Subur ya Nanti kalau kurang bagus bisa kita ulang Dengan begitu nanti kita punya pengalaman Untuk mengolah bahan ya Kalau kita ragu Nanti nggak tahu untuk hasilnya seperti apa Kementingan Langsung kita eksekusi Kalau kurang bagus Yang penting bahannya tetap hidup ya Itu bisa kita olah lagi Nah mungkin seperti ini Untuk geraknya Nanti kita arahkan disini Disini sudah ada cabang juga Bisa kita arahkan ke depan sini ya Agak belakang sana Untuk bagnya masih kita besarkan Ini untuk tunas ini mungkin terlalu dekat ya Kita pakai yang belakang saja Di belakangnya juga ada tunas sahabat Nah itu Mungkin nanti yang kita gunakan Ini ya jadi agak jauh Karena untuk bag ini Apa ya kita gunakan untuk Tampak jauh sahabat Jadi kita naruhnya juga jauh Seperti ini kita hanya berharap Ini satu cabang Ini sudah dominan Bisa di belakang ini Masuknya twin ya nanti Tuh Untuk cabangnya Cabang kedua kita menggunakan ini Ini nanti agak kita arahkan kebawah Ini cukup kita tarik dengan cawat disini sahabat Nah ini ya Sudah bisa kebawah nanti Untuk perpecahannya Dari atas kita lihat Mungkin ini kita buang dulu ya Nanti kita pakai mungkin di depannya sahabat Ini disini ada calon tunas gitu ya Nanti mungkin kita pakai yang ini Untuk yang ini mungkin yang kita pakai nanti Tunas ini dan ini sahabat Yang ke atas ini bisa kita pakai saja Biar tidak terlalu rimbun ya Nah itu Adisinya seperti ini Ini nanti tinggal kita arahkan seperti ini Akhirnya itu dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan salam pun sayang Terima kasih telah menonton!